Shalom Bapak Ibu, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Hal terindah di pagi ini, seandainya kita mendengarkan Tuhan berkata, Bangunlah anakku, aku telah menjagamu semalam. Takkan ku biarkan sedetik pun engkau berlalu dari mataku. Aku telah siapkan hari ini bagimu, jalanilah hari ini di dalam namaku, maka sukacitamu akan melimpah. Mari saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita, kita akan minta kepada Tuhan, supaya kita semakin hari semakin berkenan di hatinya. Mari kita akan berdoa. Selamat pagi Bapak, kami mengucapkan syukur dan terima kasih buat kasih anugerah Tuhan yang telah membangunkan kami di pagi hari dengan tubuh yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Kami mau cari hadiratmu ya Bapak, kami mau lebih mengenal engkau. Mampukan kami ya Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berbicara lah ya Bapak, kami siap mendengarkan suara engkau. Bapak, urapilah hambamu, Ibu Betty Octavia, yang telah Tuhan tunjuk sebagai hambamu untuk menyampaikan isi hatimu. Urapilah kami semua anak-anakmu. Kami rindu Tuhan dan kami mau sambut firmanmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hikmat pagi pada hari ini diberikan tema Kumau seperti Yesus terambil dalam 1 Yohannes 2 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Bagaikan berjalanan siap dibentuk. Dan mikian hidupku di tanganku. Dengan kurapa kuat sarongmu, ku dibarui selalu. Jadikanku alam dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganku. Betul kelas turun kehanaku. Pakelah sesuai rencanamu. Ku mau seperti mungu, Yesus. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menengokannya. Terima kasih telah menengokannya. Terima kasih telah menonton Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus lagu ini adalah sebuah lagu yang mudah untuk dihafalkan dan dinyanyikan. Tetapi sudahkah kita mengimani pesan yang disampaikan lagu tersebut? Mudah bagi kita berkata bahwa kita siap untuk dibentuk seturut kehandak Tuhan. Mudah bagi kita untuk berkata bahwa kita ini adalah bejana-bejana Tuhan yang siap dibentuk oleh Tuhan. Akan tetapi ketika kita mengalami proses pembentukan itu, ternyata prosesnya seringkali sungguh menyakitkan, membuat kita menderita dan terkadang berlangsung sangat lama. Akan tetapi suka tidak suka mau tidak mau, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus. Sebagaimana pernyataan Rasul Yohanes di dalam suratnya Yohanes yang pertama pasal yang kedua ayat yang keenam. Di sini kita akan pelajari bersama, frase barang siapa mengatakan. Ini artinya adalah menyatakan diri berada di pihak Kristus, membuat orang terikat secara moral untuk meniru teladan Kristus. Kemudian frase ada di dalam dia. Ini adalah istilah kesayangan dari Rasul Yohanes, didefinisikan di pasal 3 ayat 24 sebagai kebiasaan bersekutu yang dipelihara dengan cara menaati perintah-perintah Tuhan. Kemudian kata wajib. Wajib di sini berarti terikat, yaitu suatu kewajiban yang dikemukakan sebagai utang. Kemudian frase sama seperti, ini menggunakan bahasa Yunani katos bukan hanya hos, menunjukkan bahwa peniruan yang terjadi harus tepat di dalam segala hal. Pola mengenai Kristus yang dikemukakan di dalam perjanjian baru semuanya berupa pengalaman dihina dan pengorbanan diri untuk orang lain. Jadi kalimat ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup adalah penekanan pada iman sejati sebagai gaya hidup. Iman bukan sekedar keputusan, namun hubungan relasi pribadi yang terus menerus dengan Yesus Kristus yang terjadi secara alamiah menerbitkan kehidupan harian yang serupa dengan Kristus. Ia harus mau mengikuti Kristus terus, hidup bersamanya, hidup mengikuti pola dan teladan Kristus, yaitu bertumbuh, hidup, dan bergerak berdasarkan kebenaran Allah, setia, dan taat kepadanya. Sudahkah kita seperti itu? Sasaran kekristenan bukanlah hanya surga ketika kita mati, namun keserupaan dengan Kristus sekarang. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami semua, bahwa sebagai milik Kristus, kami harus memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan dan mencerminkan keteladanan Kristus di dalam sikap tingkah laku perbuatan kami maupun tutur kata kami. Pimpin kami, bantu kami, ajar kami, dan proses kami untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih kami percayakan segala aktivitas kami. Kira Tuhan mengaruniakan kesehatan, kekuatan, dan penjagaan Tuhan, jauhkan dari segala yang jahat, dan kami sungguh rindu setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya juga belum menjadi berkat dimanapun berada. Terima kasih Bapak Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi.